Ada juga informasi dari sepasang suami istri asal Sukohar, Jawa-Jawa Tengah yang berbagi kebahagiaan lebaran dengan membagikan bingkisan kepada anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Aksi ini tak hanya dilakukan pada saat masa idul fitri saja, namun juga telah rutin dilakukan sejak dua tahun lalu. Batman dan Superwoman berjalan menyusuri gang untuk mendatangi sebuah rumah. Namun bukan untuk membasmi kejahatan, melainkan berbagi kebahagiaan dengan memberikan bingkisan lebaran. Bingkisan lebaran ini spesial karena diberikan kepada anak yatim yang sejak dua tahun lalu kehilangan orang tuanya karena COVID-19. Salah satu rumah yang didatangi berada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kehadiran suami istri superhero ini disambut antusias oleh salah satu anak yatim korban COVID-19. Mereka datang dengan membawa bingkisan lebaran berupa tas dan sepatu sekolah, buku dongeng, dan sejumlah penganan. Sementara itu, sukarelawan superhero ini menjelaskan aksinya bersama sang istri berbagi kebahagiaan lebaran dengan memberikan bingkisan kepada anak yatim COVID-19 merupakan kegiatan yang rutin. Ada sebanyak 25 anak yatim yang ikut bergabung dalam Sanggar Bineka, sebuah sanggar yang ia dirikan di Sukoharjo untuk anak-anak korban COVID-19. Sanggar itu memberikan ruang bagi anak-anak untuk kegiatan belajar hingga trauma hili. Yang ikut di tempat kami, Sanggar Belajar Yatim Corona, itu ada 25. Dapat kesempatan yang sama, hiburan yang sama seperti anak-anak lain. Dan yang pasti, kenapa kita pakai superhero, usia-usia yang di tempat kami 25 itu PK dan SD kelas 1, kelas 2. Jadi masa-masanya masih masa fantasi. Dan ini baru selesai, 2022 kan pandemi ini baru 2 tahun yang lalu. Jadi mereka semoga trauma healing ya ini ya, supaya tidak terjadi trauma dan yang didapat adalah kebahagiaan di lebaran. Sedangkan dipilihnya kostum superhero, karena rata-rata usia anak-anak yang tergabung dalam Sanggar Bineka merupakan anak usia TK hingga kelas 2 sekolah dasar. Mereka masih penuh dengan fantasi, akan tokoh fiksi superhero. Sehingga dengan kostum superhero, dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak. Nikolos Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.